Telapak emas beracun jilid 1. Belum pukul 5, tapi hari sudah tampak gelap, salju terus turun di kota BS Jing, di atap setiap rumah dipenuhi dengan salju tebal, dari jauh antara langit dan bumi tampak menyambung dan berwarna keabuan. Angin besar berhembus ke pepohonan yang juga sudah dipenuhi dengan salju, salju yang berjatuhan membuat burung-burung yang hinggap di pepohonan langsung berterbangan, saat itu bumi terasa sepi. Di dekat kota di sebelah barat, ada sebuah jalan yang dipenuhi dengan batu kerikil, sekarang jalanan itu pun tampak sepi, tidak ada sesosok bayangan manusia, hanya tampak prajurit yang sedang berpatroli menjaga kota, suara baju mereka yang tertiup angin terdengar dengan jelas dalam suasana yang dingin dan sepi itu. Tapi bila kita berjalan semakin mendekati kota, hari sepertinya masih sore, di jalan besar di kota itu yang letaknya di barat, tampak lampu-lampu mulai dinyalakan. Orang yang berjalan di bawah siraman salju terlihat cukup banyak. Sekarang adalah awal jaman dinasti Menking, dengan melihat keadaan kota BS Jing dapat terlihat bahwa keadaan negara pun sangat tenang dan kuat, rakyat hidup dengan makmur. Beberapa rumah makan besar di jalan itu tampak dipenuhi dengan tamu. Di sebelah sana tercium harumnya arak dan sayur, saat itu adalah saat paling sibuk. Di ujung jalan itu ada sebuah rumah makan yang terkenal dengan masakan daging kambing, rumah makan itu bernama Ksilaisan, pintu utamanya menghadap ke jalan. Jendela-jendelanya digantung dengan tirai yang tampak berat dan tebal, pada saat membuka tirai terasa ada udara panas yang menyelubungi rumah makan itu. Di balik pintu terdapat sebuah ruangan besar, ruangan itu berisi 10 meja lebih yang berbentuk bulat. Di atas meja ada sebuah wadah yang berisi bara api yang apinya berkobar dengan besar. Api itu digunakan untuk memanggang daging. Siapapun yang saling kenal di sana atau tidak saling mengenal, duduk bersama-sama mengelilingi meja bulat itu. Ada yang berdiri dan ada pula yang duduk. Tiga cangkir arah pasti akan masuk ke dalam perut, sambil mengobrol tidak tentu arah tanpa terasa mereka sudah menjadi teman, tapi setelah keluar dari rumah makan itu mereka tidak akan saling kenal lagi. Dari rumah makan itu, bila masuk ke ruangan lebih dalam lagi kita akan melewati sebuah taman kecil, dan di sana terdapat kamar utama, yang setiap kamarnya pasti terdapat meja dan di atasnya terdapat wadah yang berisi bara api dengan kobaran api sangat besar. Itu baru tempat yang tepat untuk makan daging kambing. Hari ini rumah makan ksilaisan sangat ramai, ruangan yang berada di sebelah kiri sering terdengar tawa besar dan lepas. Pelayan rumah makan sibuk keluar masuk ke ruangan itu. Ternyata kantor Biao terbesar di kota BS Jin yang bernama Zen Yuan, dengan pemimpin kantor Biao yang mendapat julukan Jin Gang Seng, telapak tangan baja emas, bernama Sip Tuk Siang Chang, sedang menjamu para tamunya. Sip Tuk Siang Chang sudah memimpin dunia persilatan bagian dahi selama 20 tahun tepatnya di daerah utara dan selatan. Namanya sangat terkenal. Pelayan rumah makan di sana berusaha menjilat orang yang terkenal seperti Sip Tuk Siang Chang. Tiba-tiba dari luar tampak sebuah kereta yang berjalan dengan cepat memasuki rumah makan itu. Di sisi kanan dan kiri kereta itu tampak dua ekor kuda gagah, mereka seperti sedang menjaga kereta itu. Para penunggang itu pun tampak gagah, tapi mereka tampak mengerutkan dahinya. Sepertinya mereka menyimpan sebuah kekhawatiran besar. Dengan lincah mereka turun dari kuda, kemudian mereka membuka pintu kereta, dan membantu seorang laki-laki tinggi dan berwajah cekung turun dari kereta. Kedua match laki-laki itu seperti terpejam, nafasnya terengah-engah, sepertinya untuk berjalan keluar dari kereta juga sangat sulit. Sambil setengah menggendong laki-laki itu, kedua laki-laki itu membawanya masuk ke rumah makan si Lai San, bos rumah makan itu segera menghampiri mereka dan bertanya, Chuan Guo kedua, mengapa Anda bisa menjadi seperti ini? Apakah perlu kucarikan tabib? Kedua laki-laki itu tidak mempedulikannya, dengan nada kasar mereka bertanya, di mana ketua Biao? Tolong bawa kami ke sana bos rumah makan itu sadar telah terjadi sesuatu. Maka tanpa banyak bicara dia langsung membawa mereka melewati taman kecil itu. Kedua laki-laki itu langsung mendorong pintu kamar, karena ada hal yang sangat penting, mereka sudah melupakan sopan santun, dengan suara serak mereka terus memanggil, ketua Biao Jin Gang Seng, si Tuk Siang Chong sedang minum-minum dengan gembira, yang duduk menemaninya kebanyakan adalah para pendekar yang berasal dari Wang Hi dan Zeng Jiang, begitu melihat ada orang yang tiba-tiba masuk, tentu saja mereka sangat terkejut, tapi setelah melihat wajah yang kekuningan itu mereka langsung tambah terkejut dan langsung berdiri, dengan cemas mereka bertanya, adik kedua, apa yang telah terjadi? Orang yang sedang makam pun merasa kaget pada saat melihat apa yang ada di depannya. Kedua laki-laki berbadan tegap itu segera menjawab, Kami memang pantas mati karena merasa cemas wajah Jin Gang Seng, si Tuk Siang Chong mengeluarkan keringat, lalu dia bertanya, apa yang telah terjadi? Segera dia menarik sebuah kursi dan mempersilahkan laki-laki yang tampak sakit itu untuk duduk di sana, dia berharap laki-laki itu bisa menjawab pertanyaannya, tapi laki-laki itu tampak lemah dan tidak bisa bicara. Jin Gang Seng, Si Tuk Siang Chong adalah orang yang telah banyak makan asam garam kebidupan, kalau bukan karena suatu hal yang berat dia tidak akan cemas sampai seperti itu, karena laki-laki yang tampak sakit itu tak lain adalah saudara sehidup sematinya. Di kantor Yao Zhenyuan yang menduduki posisi kedua adalah seorang pesilat pedang yang bernama Guo ZHU, Guo ZHU sedang menangani antaran barang yang bernilai 800 ribu tel terak milik pemerintah. Sambil ketakutan kedua laki-laki itu berlutut lalu berkata, kami pantas mati karena kami tidak mampu melaksanakan perintah ketua Biao, dan membuat wakil Biao terluka, dan barang-barang yang kami bawa pun hilang semua, karena merasa cemas Jin Gang Seng, si Tuk Siang Chong menghentakan kakinya, tidak disangka, benar-benar tidak disangka, barang-barang antaran bisa hilang, tapi di mana hilangnya? Siapa yang telah merampas dan merampok barang-barang itu? Di mana wakil Biao bisa terluka? Salah satu dari laki-laki berbadan tegap itu menjawab, baru saja kami membawa Biao, barang antaran, selama satu hari perjalanan, kami tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu, pada saat melewati Zeng Jageo, di sana ada sebuah hutan yang tidak terlalu lebat, di sana tiba-tiba muncul seorang pesilat yang hanya mempunyai sebelah tangan, hanya mengatakan beberapa patah kata, dia dan wakil ketua sudah bertarung, tapi baru saja berlangsung beberapa jurus, wakil ketua sudah terkena serangan telapak tangannya, aku sudah lama ikut dengan ketua Biao, tapi tidak pernah melihat ada orang yang berbuat begitu telengas, dan tidak hanya ilmu silatnya sangat tinggi, hanya mengandalkan sebelah tangannya dia bisa membunuh beberapa orang kita yang jumlahnya sekitar 20 orang, tidak ada seorang pun yang masih hidup, kecuali aku dan Wang Shou Zeng, semua mati di hutan itu, suaranya serak, matanya memancarkan ketakutan, sepertinya dia begitu trauma menyaksikan hal yang begitu kejam, sehingga membuatnya benar-benar ketakutan. Para pendekar yang berada di sana merasa terkejut mendengar penjelasan laki-laki itu, apalagi Jin Gang Seng, si Tuk Si Yang Chang, dia berkata lagi, lanjutkan ceritamu laki-laki itu tampak menarik nafas dan berkata lagi, orang itu tidak membunuh kami berdua karena dia menyuruh kami kembali ke sini supaya bisa memberitahukan hal ini kepada ketua bahwa dalam 3 bulan ini tiga kantor Biao yang ada di Bies Jing harus tutup semua, kalau tidak menuruti perintahnya maka begitu rombongan Biao keluar dari Provinsi Hibies, mereka akan segera merampok dan semua anggota Biao akan dibunuh, setelah bicara seperti itu dia pun menghilang, Jin Gang Seng, si Tuk Si Yang Chang mengebrak meja dengan marah, dia sangat sombong laki. Laki itu tidak berani bicara lagi, si Tuk Si Yang Chang berkata kepada laki-laki itu, teruskan ceritamu laki-laki itu melihat guo ZHU yang tampak sekarat dan berkata lagi, lalu kami melihat barang-barang yang kami bawa ternyata masih utuh dan kami pun merasa lega, tapi rasa lega itu hanya sebentar karena secara tiba-tiba muncul puluhan ekor kuda dari dalam hutan itu, penunggang kuda itu adalah para lelaki berbaju hitam. Mereka masing-masing membawa sebuah kereta kuda yang berisi barang-barang Biao, pergi entah kemana. Karena jumlah kami lebih sedikit maka kami tidak berani bertarung dengan mereka, bukan karena kami takut mati, tapi kami bertekad kami harus bertahan supaya bisa memberitahukan apa yang telah kami lihat di sana dan menyampaikan kalau saudara-saudara kita banyak yang kehilangan nyawa, hanya Tuan Guo kedua yang masih terasa ada nafasnya, akhirnya kami membawanya kembali ke kota BS Jing, tapi orang-orang kantor memberitahu bahwa ketua sedang menjamu tamu, akhirnya kami datang ke sini setelah mendengar cerita itu, si Tuk Siang Chang diam tidak bicara banyak, dalam jamuan itu kebetulan ada dua ketua Biao lainnya, mereka adalah Tsai Zha Ijin Wan, Wei Iso Ru, Jari Baja Butiran Emas, dan Pigao Zeng, Mazan Yuan. Serta dua bersaudara Bauding, yang merupakan pesilat tangguh, masih ada lagi Long Si Jian, Lin Peiki, Naga Tanpa Pedang. Long Si Wan, Lin Peiki pun ikut mendengarkan cerita itu, tiba-tiba dia bertanya, di bagian mana Tuan Guo kedua terluka laki-laki itu menjawab, orang itu menyerang dengan cepat, kami tidak tahu persis beliau terluka di mana, mungkin di daerah sekitar dada dan perut, Long Si Wan, Lin Peiki menanggapi, oh dia bertanya lagi, apakah aku boleh melihat lukanya si Tuk Siang Chang menarik nafas dan berkata, luka adik kedua sangat parah, sekarang bagaimana aku harus berbuat Long Si, Jian, Lin Peiki mendekati Guo. ZHU, membuka baju bagian depannya dan tiba-tiba dia berteriak, ternyata ini disebabkan oleh dia. Semua pendekar yang ada di sana bersama-sama bertanya, siapa dia nada bicara mereka penuh dengan rasa terkejut. Lin Peiki berkata lagi, tidak disangka Ken Jin Do Zeng, telapak emas beracun, yang sudah menghilang selama 17 tahun tiba-tiba bisa muncul lagi sekarang, sepertinya generasi kita akan mendapatkan musibah lagi, kata-kata Ken Jin Do Zeng baru saja disebut, Ma Zan Yuan dan dua bersaudara Bao Ding, merasa sedikit terkejut, tapi angkatan yang lebih tua seperti Wee So Guru dan Si Tuk Siang Chang benar-benar sangat kaget. Tampak di bawah dada Guo ZHU ada bekas luka berwarna emas menembus kulitnya dan bentuknya sangat aneh. Tiga jari dan jari tengah seperti terputus. Melihat bekas telapak ini, wajahnya pucat dan dia jatuh terduduk lemas di sebuah kursi. Lin Peiki menghembuskan nafas dan berkata, Ken Jin Do Zeng sudah beredar di dunia persilatan selama 100 tahun setiap kali muncul dunia persilatan akan mengalami musibah besar-besaran, anehnya selama ratusan tahun ini orang-orang kalangan persilatan selalu menggosipkan bahwa orang ini pernah mati 4 kali, tapi setelah 10 tahun berlalu orang ini pasti akan muncul kembali, tidak perlu jauh-jauh 17 tahun yang lalu, Aku dan kakak Situ melihatnya sendiri, orang itu terluka di 13 tempat dan juga terkena racun dari si Zuan Teng Menlima bersaudara, kelihatannya dia sulit untuk bertahan hidup, tapi sekarang dia tiba-tiba muncul lagi, si Tuk Siang Cong pun tampak khawatir, lalu dia berkata, 17 tahun yang lalu, ayahku mengeluarkan undangan dan mengundang semua pendekar yang ada di dunia persilatan untuk melawan orang itu, tapi orang-orang Zong Yuan yang berjumlah 50 orang, 32 di antaranya terluka, kelihatannya dia tidak mati, apalagi Ye U Da Fu dengan pedang berhasil menusuk dada kirinya dan dia pun terkena senjata rahasia keluarga Teng, di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa menawarkan racunnya, semua orang merasa gembira karena di dunia akan berkurang seorang siluman, tapi, apakah orang ini benar orang tidak bisa mati? dia melihat Guo Zet Hao yang nafasnya terdengar semakin berat, dia merasa sedih melihatnya, lalu dia berkata, kelihatannya adik kedua tidak akan bisa bertahan lagi, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan dari Ken Jin Do Zeng, heeh tiba-tiba dua pendekar Bauding, Seng La Oda, kakak tertua, berkata, apakah benar di dunia yang begini luas tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya Long Si Jian, Lin Pei Kim menjawab, bukan aku menganggap remeh tenaga dan kekuatan kita, tapi di dunia ini benar-benar belum ada orang yang bisa melawannya, hanya saja orang itu dan keturunan Ksia Oksian Jien, entah ada hubungan apa, bila ada keturunan Ksia Oksian Jien ke yang muncul, maka orang itu tidak akan berani muncul di dunia persilatan, San Kian, salah satu dari dua pendekar Bauding, berkata, kalau orang itu adalah orang nomor satu di dunia persilatan, mengapa ia bisa cacat Long Si Jian, Lin Pei Kim berkata, kakak San belum lama muncul di dunia persilatan, apakah kakak tidak tahu apa yang sedang beredar di dunia, di dunia persilatan 70 tahun yang lalu, Ken Jin Do Zeng bertarung dengan pesilat pedang nomor satu yaitu Ksia Oksian Jien ke, Ksia Oming, Ksia Oming dengan jurus 49, So Feng Wu Liu Jan berhasil menang setengah jurus darinya, tangan angin tarian pedang Yang Liu, tapi Ksia Oming tidak berhasil melukainya, orang itu marah, dia memotong ibu jari dan jari tengah tangan kanannya sendiri, lalu dia bersumpah tidak akan pernah mau menggunakan pedang lagi, tapi mengenai tangan kirinya bisa cacat, itu, karena tangannya dipotong oleh Dong Hai San Ksian, Wu Zengzi. Apa alasannya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Dong Hon San Ksian sudah 50 tahun tidak muncul, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal tidak ada yang tahu, kecuali Dong Hon San Ksian, siapa yang mampu mengalahkan orang itu? Mei So Ru yang sejak tadi terdiam sekarang berkomentar, kalau turunan Ksia Oksian Jien ke bisa mengubah keadaan ini, itu lebih baik, tapi masalahnya selama 50 tahun ini dia tidak mau mengurusi permasalahan dunia persilatan, mungkin sekarang dia bisa menghalangi bencana ini, tapi turunan Ksia Oksian Jien ke selalu hidup menyendiri, tidak mau peduli dengan budi dan dendam, kecuali bila mempunyai plakat yang terbuat dari bambu itu, kita baru bisa mengundang mereka keluar, dia bertanya kepada Long Si Jien, Lin Peiki. Kakak Lin sering berkelana di dunia persilatan, apakah ada orang yang memiliki plakat ini? Dan kepada siapa kita bisa meminjamnya Lin Peiki tampak berpikir sebentar, lalu menjawab, dulu plakat Ksia Oksian Jien ke berjumlah 7 buah dan dia sendiri yang mengukirnya, itu sudah ratusan tahun berlalu, sekarang walaupun masih ada tapi tidak banyak lagi, apalagi sekarang itu menjadi barang langka, orang yang memilikinya pasti menyembunyikannya, bila digunakan bukan untuk kepentingannya sendiri, dia pasti tidak akan mau memberikannya kepada orang lain, bukan suasana kembali sepi, tiba-tiba si Tuk Siang Chang berdiri lalu berkata, sekarang aku benar-benar merasa tidak tenang, adik kedua sepertinya tidak akan bisa bertahan lagi dan dia akan mati, 800 ribu tel terak milik pemerintah tidak akan bisa diambil kembali. Tidak disangka selama puluhan tahun aku bersusah payah mendirikan kantor Yao Zenyuan sekarang akan hancur begitu saja, mungkin aku sendiri pun akan hancur, aku tidak mempunyai care lain lagi, sekarang aku harus bagaimana? Kita adalah teman, aku yakin kalian pun pasti akan tahu kesulitanku seberat apa. Sekarang aku akan pulang dulu untuk membereskan masalah ini, aku akan berusaha mengganti hilangnya 800 ribu tel terak itu, dia tertawa dengan sedih, walaupun harus menjual istri atau menggadaikan anak-anakku, itu tidak akan cukup, aku harus mengganti 800 ribu tel terak itu, setelah itu aku akan bertarung dengan Ken Jin Du Zeng, kata-katanya membuat orang-orang yang ada di sana merasa sedih, apalagi Wei So Guru dan Mah Zenyuan, melihat keadaan kantor Yao Zenyuan mau tidak mau mereka pun memikirkan kantor Yao mereka sendiri. Keresahan mereka jelas tampak. Sewaktu semua orang di sana terdiam dan memikirkan masalah itu, tiba-tiba dari luar ada yang batuk, dengan cepat si Tuk Si Yang Chang bertanya, siapa di sana di luar ada yang menjawab, aku, seorang pelayan masuk dan, membawakan sehelai kertas, dia memberi hormat dan berkata, di sebelah ruangan ini ada yang menyuruhku memberikan surat ini kepada Tuan Besar Situ, si Tuk Si Yang Chang tampak mengerutkan alisnya dan melihat kertas itu, setelah membacanya hingga habis, wajah si Tuk Si Yang Chang tampak berubah dan dia berkata kepada pelayan tadi, katakan kepada Tuan Muda itu untuk menunggu, pelayan itu keluar, si Tuk Si Yang Chang segera memberitahukan kepada orang-orang di sana, Tuhan benar, benar telah memberikan jalan kepada kita, benda yang kita inginkan tidak sengaja bisa kudapatkan, dia memberikan surat itu kepada Long Si Jian, Lin Peiki, dan berkata, ada petpatah yang mengatakan, sepatu hingga sobek dan hancur sulit didapatkan tapi sekarang malah mendapatkannya tanpa menghabiskan tenaga, Lin Peiki membaca surat itu dengan teliti dia berkata, aku tidak sengaja mendengar perkataan Tuan, mengetahui bahwa Tuan sangat ingin mendapatkan pelakat bambu itu, dan aku mendapatkan pelakat itu tanpa sengaja, karena itu aku ingin memberikannya kepada Tuan, dia melihat hadirin yang ada di sana dan berkata lagi, suatu kebetulan yang jarang terjadi, hatinya merasa senang terdengar dari perkataannya, pelayan tadi masuk lagi dan berkata, Tuan muda yang berada di ruang sebelah sekarang berada di pintu depan, apakah Tuan besar akan menyuruhnya masuk segera si Tuk Siang Chiang berkata, cepat persilahkan dia masuk, dia bersiap menyambut orang itu, dari luar masuk seorang pemuda berbaju mewah, dia tertawa kemudian memberi hormat, maafkan karena telah mendengar perkataan Anda dari ruang sebelah, para tamu yang ada di ruangan itu segera berdiri, dan si Tuk Siang Chiang segera membalas memberi hormat, kakak jangan merasa sungkan, bertemu dengan seseorang yang berhati mulia seperti kakak, kami merasa sangat berterima kasih, kalau kakak berkata seperti itu malah membuat kami menjadi malu, tampak pemuda itu mempunyai dua alis kasar, hidungnya besar, dia benar-benar tampan, wajahnya memancarkan sedikit cahaya emas, kedua matanya mengandung aura membunuh, mulutnya tipis, dia tampak bersifat dingin, tapi setelah mengobrol, orang-orang merasa dia adalah pemuda yang ramah, pemuda itu berkata lagi, Chuan mungkin adalah Jin Gang So, pendekar si Tuk Siang Chiang yang terkenal di dunia persilatan, sudah lama aku mendengar nama besar Tuan, hanya saja belum berjodoh untuk berkenalan, hari ini kita bisa bertemu, ternyata benar kalau Chuan adalah naga berwujud manusia, aku hanya seorang pelajar yang tidak berguna, tapi aku mengagumi orang persilatan yang tegas dan bisa membedakan antara budi dan denam, hari ini aku bisa bertemu dengan kalian, benar-benar membuatku merasa senang, dia terus-menerus mengucapkan terima kasih, dan dengan sungkan si Tuk Siang Chiang menyuruh pemuda itu duduk, dan memperkenalkan orang-orang yang ada di sana satu persatu kepada pemuda itu, pemuda itu bermarga Gu dan bemama Zuo Piao, dia seorang pelajar. Gu Zuo Piao sangat pandai bicara, dari utara ke selatan, dari barat ke timur, sepertinya dia sangat paham dengan semua hal dan membuat orang tertarik mendengar perkataannya, serta tidak cepat bosan. Tapi si Tuk Siang Chiang saat ini sedang sangat terburu-buru, dia berharap pemuda itu segera menceritakan tentang pelakat bambu itu, dari sudut matanya Gu Zuo Piao melihat kegelisahan si Tuk Siang Chiang dan dia pun mengerti, dia tertawa, beberapa hari lalu aku pergi ke Jiangnan, di sana aku secara tidak sengaja membantu satu keluarga yang hampir jatuh miskin, lalu dia memberikan kepadaku sebuah pelakat kayu, menurut orang itu karena aku adalah orang yang senang berpergian, mungkin dengan adanya benda itu bisa berguna untukku, lalu aku bertanya benda itu benda apa. Orang itu memberitahu bahwa pelakat itu adalah pelakat yang diwariskan secara turun-temurun dari zaman nenek moyangnya, itu adalah pelakat bambu yang berisi perintah, ternyata nenek moyangnya adalah Siang Siang Jian Ke, sebagai ucapan terima kasih maka dia pun memberikannya kepadaku. Gu Zuo Piao tertawa dan berkata lagi, aku hanya seorang pelajar tidak berhubungan dengan dunia persilatan, dan tidak mempunyai dendam dengan siapapun, kemana-mana aku selalu sendiri, aku pun tidak membawa benda berharga di tubuhku, perampok tidak akan mau dekat-dekat denganku, apalagi di tubuhku hanya ada pelakat bambu ini, selain itu aku pun tidak bisa menggunakannya, tidak disangka berkat pelakat bambu ini aku bisa berkenalan dengan banyak pendekar yang sudah lama memang inginku kenal, hal ini saja sudah membuatku merasa senang, selesai bicara dia tertawa berderai, suaranya menyebar ke seluruh ruangan, samar-samar ada nada dingin yang tidak tersirat, Gu Zuo mendengarkan pemuda itu tertawa, tapi wajahnya tiba. Tiba tampak kaget dan takut, dia berusaha bangun, tapi karena tubuhnya terkena racun dan jindu zeng, dia hanya bisa terduduk lemas. Sampai saat ini dia masih bisa bertahan dikarenakan dia memiliki tenaga dalam yang sudah dilatihnya selama puluhan tahun, sekarang sedikit saja bergerak telah membuat tenaganya terkuras habis, membuat organ dalam tubuhnya terasa sakit, hati, usus sepertinya sudah terlepas dari tubuhnya. Dia berteriak kesakitan dan amruk ke lantai. Hal ini membuat orang-orang yang ada di sana terkejut, yang selalu bersama-sama dengan Gu ZHU adalah si Tuk Siang Chang, apalagi selama puluhan tahun mereka selalu bersama, dia merasa sangat sedih dan terus merabam mayat Gu ZHU, lalu dia menangis terseduh-seduh. Para pendekar yang ada di sana pun merasa sedih, Gu Zuo Piao melihat keadaan di sana, dia mengeluarkan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan, seperti mengandung perasaan yang dalam, rumitnya masalah ini membuat dia tidak bisa menjelaskan apa yang berkecamuk di dalam hatinya. Tapi ekspresi seperti itu dengan cepat menyap dari wajahnya, orang-orang di sana tidak sempat memperhatikan ekspresinya, walaupun ada yang melihat tapi mereka pun tidak akan tahu makna apa yang tersimpan di balik semuanya. Long Si Jian, Lin Peiki menghapus air matanya dan dengan sedih dia berkata, orang yang telah meninggal tidak akan bisa hidup kembali, kakak Si Tu, kau jangan terlalu larut di dalam kesedihan, di depan masih banyak kesulitan yang menunggu, kakak Si Tu yang akan memimpin kami untuk memecahkan masalah ini, kalau kakak tidak tabah dan kuat, kami tidak mempunyai harapan lagi. Long Si Jian, Lin Peiki adalah sahabat Si Tuk Si Yang Chang, maka dia berani berkata seperti itu, walaupun Si Tuk Si Yang Chang merasa sangat sedih, tapi karena pengalamannya berkelana selama ini di dunia persilatan segera membuatnya tampak tenang dan raut wajahnya sekarang tampak tegas, semua ini tidak bisa dilakukan oleh sebarang orang. Setelah mendengar nasihat dari sahabatnya sendiri, dengan cepat dia menghilangkan kesedihan itu, dia berdiri dan memberi hormat kepada Gu Zuo Piao, kakak memberi luluran tangan untuk membantu kami dengan meimjamkan pelakat bambu yang telah langka kepada kami, bukan hanya aku saja yang berhutang budi kepada kakak, tapi kami semua orang persilatan berhutang budi kepada kakak, karena itu aku mewakili mereka mengucapkan terima kasih kepada kakak, dengan cepat Gu Zuo Piao menolak, dia merasa sungkan dan dia pun mengeluarkan pelakat bambu itu, karena benda itu sudah berusia ratusan tahun warnanya pun sudah berubah menjadi hitam, lalu dia berkata, kata-kata kakak tadi membuatku malu, kakak ambillah pelakat perintah ini, tapi kalau ada hal lain yang bisa kubantu, aku pasti akan berusaha membantu, aku berharap kakak jangan terlalu larut dalam kesedihan, dengan sikap hormat si Tuk Siang Chang menerima pelakat itu, tampak di permukaan pelakat ada gambar seorang pelajar berbaju panjang, dan di belakang bajunya terselip sebuah pedang, ternyata pelakat itu benar-benar pelakat yang dulu sangat terkenal, yang bernama pelakat si Tuk Siang Jian Ke, dengan hormat dia berkata, aku tidak bisa mengucapkan kata-kata lain selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, dia membalikan badan dan bicara kepada Long Si Jian, Lin Peiki, sekarang keadaan sudah menjadi seperti ini, kita harus bergerak dengan cepat, kakak Lin, kau segera pergi ke Jilang Suhu Kyo untuk bertemu dengan turunan Ksia Ok Siang Jian Ke, Fe I Hoa Sen, Dewa Bunga Terbang, mohon dia memandang masalah ini sebagai masalah dunia persilatan, dan mohon kepadanya supaya keluar untuk membantu kita, supaya musibah ini bisa teratasi, si Tuk Siang Chiang berpesan lagi, bila bertemu dengan teman-teman dunia persilatan lainnya, beritahukan kepada mereka mengenai hal ini dan undanglah mereka untuk datang ke ibu kota lalu kita sama-sama mencari jalan keluarnya, kalau Ken Jin Du Seng sudah muncul, musibah pasti akan datang menerpa kita, bila hanya mengandalkan murid-murid Ksia Ok Siang belum tentu kita bisa membasmi orang itu, karena hal ini menyangkut rat dengan dunia persilatan, maka masalah ini bukan menjadi masalah kantor Biao Zen Yuan lagi, kakak Lin, kau harus berhati-hati, Long Si Jian, Lin Peiki berkata, hal ini sangat mendesak aku akan berangkat sekarang, lalu dia pun berpamitan kepada semua pendekar yang ada di sana, kemudian dia berkata kepada Gu Zuo Piao, kalau kakak Gu tidak ada keperluan lain, tinggallah untuk sementara dulu di ibu kota, setelah aku pulang, kita bisa mengobrol lebih akrab lagi, setelah bicara seperti itu, dia pun segera berlalu dari sana. Sip Tuk Siang Chang memberikan perintah kepada dua bersaudara Bauding, apakah kalian bisa mengundang paman kalian datang ke sini? Dulu dalam rapat huasan, paman kalian dan ayahku adalah pemimpinnya, kalau mereka bisa datang ke sini keadaan mungkin akan sedikit lebih baik, tapi ku dengar sudah lama paman kalian tidak mengurusi hal-hal dunia persilatan, apakah dia dengan cepat sangkan berkata, walaupun pamanku sudah lama pensiun, tapi kalau hal seperti ini sudah terjadi, beliau pasti tidak akan berpangku tangan, kalau begitu ini lebih bagus. Kalau ada Tian Ling Xing datang memimpin kita, aku akan merasa lebih tenang lagi, begitu Gu Zuo Piao mendengar nama Tian Ling Xing, matanya tampak bercahaya, dia melihat ke arah Bauding Suang Jie, San Ken merasa sorot mata pemuda itu tajam seperti pisau, diam-diam San Ken berpikir, orang itu dari luar tampak lemah, mengapa matanya bisa bersorot tajam seperti itu? Sepertinya dia bukan orang biasa-biasa saja, dia pasti menyimpan banyak rahasia. Tapi dia berniat membantu kami, apa yang dia rahasiakan dari kami si Tuk Sang Cheng meletakkan jenazah Gu ZHU dengan baik, kemudian membereskan bajunya, air matanya menetes lagi. Ekspresi wajah Gu Zuo Piao tampak aneh lagi, dia berpikir, orang lain yang membunuh temanmu dan kau tampak begitu sedih, tapi kalau kau membunuh orang, apa yang sedang kau pikirkan saat itu setelah mendengar perintah si Tuk Siang Cheng semua yang ada di sana segera bubar, si Tuk Siang Cheng merasa hatinya sangat kacau, tapi dia masih tetap merasa berterima kasih kepada Gu Zuo Piao, dan mengundangnya datang ke kantor Biao Zenyuan. Malam semakin larut, Jin Gang So, si Tuk Siang Cheng tetap menemani jenazah Gu ZHU, dia ingat semua kenangannya bersama Gu ZHU, tidak terasa dia pun menghembuskan nafas. Seperti yang dipikirkan oleh Gu Zuo Piao tadi, sewaktu membunuh orang apa yang dia pikirkan? Dendam dan budi saling berkaitan, semua ada di ujung golok, siapa yang salah dan siapa yang benar, apakah ada seseorang yang bisa menentukannya? San Can berbaring di tempat tidurnya, apa yang dilihatnya malam itu, masih terus dipikirkannya sampai sekarang. Malam terasa sepi seperti air, satu jam lagi matahari akan terbit, dia mendengar sengki mendengkur dalam tidurnya, tapi dia masih tetap merasa gelisah dan tidak bisa tidur. Pamannya yang bernama Tian Ling Xing, San King Ye U dulu adalah seorang yang lincah, pintar, dan pembawaannya tenang. Dia terkenal di dunia persilatan. Sejak kecil dia selalu mengikuti pamannya, dia seorang yang lincah dan pikirannya jauh, dia seperti pamannya. Tapi ada satu kekurangannya, dia bersifat licik, tidak sejujur adiknya sengki. Sekarang dia bolak-balik dengan gelisah di tempat tidurnya sambil berpikir bahwa dunia persilatan akan dilanda musibah, ini adalah kesempatan untuk membuatnya terkenal, dia menunggu datangnya musibah itu. Jendela tertutup dengan rapat, salju turun dengan lebatnya dan angin berhembus dengan kencang, semua terdengar dari luar jendela, tapi salju dan angin tidak bisa masuk ke dalam kamarnya. Dia berpikir, walaupun dunia persilatan akan mengalami musibah besar, tapi kalau kita hanya menjaga diri kita sendiri, tidak banyak tanya dan tidak ikut campur, tentunya musibah ini tidak akan ada hubungannya denganku. Seperti saat ini walaupun turun salju dan angin berhembus dengan kencang tapi aku tetap bisa tidur dengan enak di balik selimut memikirkan hal itu, dia pun tertawa, tidak lama kemudian jendela pun terbuka tanpa suara, ternyata angin dan salju berhembus masuk ke dalam kamar. Dia menyalahkan dirinya karena tidak menutup jendela dengan rapat. Tampak bayangan seseorang berbaju kuning gerakannya lebih cepat daripada hembusan salju yang masuk, dia telah berdiri di depannya. Kecepatan orang itu benar-benar membuatnya tidak bisa membayangkan, Sun Can merasa terkejut dan bertanya, siapa kau orang itu tidak menjawab, tapi Sun Can sudah tahu siapa yang datang, walaupun sebenarnya dia tidak percaya dengan penglihatannya, bahwa yang datang adalah Ken Jin Du Zeng, karena orang berbaju kuning itu tidak memiliki lengan, wajahnya tampak datar. Kalau kedua matanya tidak ada cahaya kehidupan maka kau akan merasa terkejut karena orang itu tidak seperti orang hidup, sekarang Sun Can bisa membuktikan perasaannya. Orang itu menatap Sun Can yang tampak ketakutan dan terkejut, dengan tertawa dingin dia terus menatap Sun Can, wajahnya datar seperti orang mati. Tapi karena tertawa wajahnya tampak berubah, hal ini malah membuat Sun Can merasa lebih takut dan ketakutannya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sudah lama Sun Can berkelana di dunia persilatan, dia telah melewati banyak hal yang mengancam nyawanya, tapi perasaan takut seperti sekarang ini baru pertama kali dia rasakan. Tapi dia tidak lupa untuk memasang kuda-kuda mempertahankan keselamatan dirinya. Segera dia meloncat dari tempat tidur, kaki kiri menendang perut orang itu, sedangkan kaki kanannya menendang ke tempat lain, ini adalah jurus Lian Huan Suang Feijiao, sepasang kaki terbang tidak berhenti. Sun Can mengira walaupun jurus ini tidak akan melumpuhkan orang itu tapi setidaknya bisa membuat orang itu terluka, tapi mungkin membuatnya mundur beberapa langkah, sehingga Sun Can bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi orang itu malah tertawa dingin, dengan mudah dia menghindari jurus itu, tangan orang itu dilayangkan dengan miring, walaupun tangan itu dilancarkan dengan tidak cepat tapi Sun Can tetap tidak bisa menghindar, terpaksa dia menarik kakinya kembali, tapi telapak tangan itu sudah mendekat, dan dengan ringan menekan di antara perut dan dada. Dia merasa salah satu anggota badannya terlepas dan dia tidak merasakan apa-apa lagi. Pada saat melihat tubuh Sun Can yang sudah tidak bernyawa lagi, dia tampak seperti menyesal, tubuhnya bergerak dan dia langsung menghilang. Di luar jendela, tampak salju yang masih turun dan angin berhembus dengan kencang. Sun Can adalah orang kedua terkenal yang mati di tangan Ken Jin Do Zeng. Hal ini menambah kebencian dan ketakutan para pendekar kepada Ken Jin Do Zeng, dan juga mempercepat kedatangan Tian Ling Xing, Sun King Ye Yu. Hanya dalam beberapa hari, banyak pendekar yang berkumpul di kota Ries Jing, orang terkenal yang sudah berkumpul kurang lebih ada 20 orang. Dan di antara mereka yang paling terkenal adalah Tian Ling Xing, Pintu Bintang Langit, Sun King Ye Yu, Babu Gan Chen, delapan langkah mengusir Tenggoret, Zheng Gai, dan Jin Dao Wudi, Golok Emas Tidak Ada Lawannya, Wong Gong Zhao, serta orang-orang berilmu silat tinggi lainnya. Sedangkan pesilat yang lebih junior ada Ru Yun Sen Long Ni Pang Biao. Jin Gang Seng, Si Tuk Siang Chang berusaha melayani para tamunya dengan baik. Tapi sampai sekarang, Long Si Jian, Lin Peiki masih belum memberikan kabar, hal ini membuat Si Tuk Siang Chang merasa khawatir. Hingga suatu hari datang orang-orang persilatan dari daerah selatan dan memberi tahu kepadanya bahwa dunia persilatan Jiang Nan, Jiang Su Hukiu dari Wismak Xiaoxiang, ada orang terkuat yang berasal dari generasi keempat yang bernama Xiaoling. Ternyata dia sudah berangkat ke utara kabar ini membuat Si Tuk Siang Chang menjadi tenang. Selama puluhan tahun Xiaoxiang Men belum pernah mau ikut campur dengan urusan dendam atau budi yang terjadi di dunia persilatan, tapi kali ini merupakan pengecualian. Si Tuk Siang Chang sedang menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan pelakat bambu itu. Setelah mendengar cerita itu, Gu Zuo Piao menjadi orang yang sangat ingin ditemui oleh para pendekar yang sedang berkumpul di sana. Tapi setelah bertemu terakhir kalinya di rumah makan itu, sampai sekarang batang hidung Gu Zuo Piao tidak tampak, ternyata dia menghilang begitu saja, tidak ada kabar berita sama sekali darinya. Si Tuk Siang Chang merasa aneh, siapakah Gu Zuo Piao sebenarnya? Kemana perginya dia? Apakah dia akan muncul kembali? Pertanyaan-pertanyaan ini kecuali Gu Zuo Piao sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Suatu sore, angin dan salju baru berhenti, Jin Dao Wudi, Wong Gong Zhao mengajak Tsai Zhaijin, Wan Wei Souru dan Babu Ganchen, Zheng Gai pergi ke kota bagian utara untuk makan bebek panggang, dengan sempoyongan mereka berjalan karena mabuk, mereka tidak menunggang kuda juga tidak naik kereta, mereka berjalan kaki di udara dingin seperti itu. Walaupun mereka sudah berumur, tapi setelah minum arak, dan arak masuk ke dalam perut mereka, mereka teringat kembali pada masa muda dahulu pada saat mereka-mereka menguasai dunia persilatan, dan juga kekuatan yang mereka miliki untuk berlari menyeberangi sungai atau berlari di darat. Mereka pun mengobrolkan hal-hal yang terjadi tentang budi dan dendam. Dan tidak lupa mengenai perempuan. Walaupun salju sudah berhenti dan angin berhenti berhembus tapi jalanan begitu gelap dan jarang dilewati orang, di kejauhan tampak seorang penunggang kuda yang berjalan menembus salju yang bertumpuk, berjalan ke arah mereka. Kuda itu semakin mendekat, ternyata penunggang kuda itu seorang gadis yang mengenakan jubah berwarna merah. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, seperti sedang mencari alamat seseorang. Walaupun tidak bisa melihat dengan jelas karena hari gelap, tapi sepertinya wajah gadis itu cantik, sewaktu Jin Dao Wudi masih muda dulu dia adalah seorang playboy. Sekarang melihat ada gadis cantik di hadapannya, segera dia tertawa dan berkata, kalau saja aku lebih muda 10 tahun, aku pasti akan merayunya, aku yakin aku bisa mendapatkannya. Gadis itu melihat ada seseorang yang bicara, alisnya terangkat, dan dia melihat ada 3 orang laki-laki yang usianya sekitar 50 tahun, dia pikir yang mereka bicarakan bukan tentang dirinya, maka dia pun bersikap masa bodoh. Tapi Babu Gan Chan Zenggai terus melihat gadis itu, dia pun tertawa dan berkata, kakak-kakak yang sudah tua, walaupun umur kita sudah tua tapi kita masih tampan dan ganteng serta mempunyai tenaga yang tidak kalah dengan anak muda, lihat gadis itu sedang melihat ke arah kita, Jin Dao Wudi ikut tertawa, biasanya Tai Zha Ijin Wan Wui Souru adalah orang yang sangat tenang dan bisa mengontrol diri, tapi karena tadi terlalu banyak minum, dia pun bicara dengan sembarangan, jahe tua tetap jahe paling pedas, kalau seorang gadis tahu tentang barang bagus, tentunya dia harus mencari kita, gadis itu mendengar, dia berusaha menahan diri, akhirnya dia sadar yang mereka bicarakan adalah tentang dirinya. Segera dia berhenti dan bertanya, hei, siapa yang kalian maksud itu Jin Dao Wudi masih tidak tahu diri dan berkata, nona, kami sedang membicarakan tentang dirimu. Gadis itu biasanya hidup dengan tenang. Dia pun berasal dari keluarga kaya, belum pernah dia mendengar kata-kata penghinaan seperti itu, karena itu dia segera melayangkan pecutnya ke kepala Wang Gong Zhao. Wang Gong Zhao menghindar dan berkata, nona cantik tidak boleh sebarangan memecut orang, ternyata pecut itu berbelok. Ujung pecut mengikuti arahnya menghindar. Pecut ini benar-benar memukul kepala Wang Gong Zhao. Sekarang Wang Gong Zhao mulai marah dan berteriak, gadis galak, kau benar-benar memukulku, gadis itu memecut lagi dan berkata, kau memang harus dipukul, Jin Dao Wudi bukan pesilat biasa. Dia tidak akan membiarkan pecut itu terus memukul ke arah kepalanya lagi. Dia mendekat dan menarik pecutnya lalu berkata, hari ini tuan besar harus mengajar gadis galak ini, pecut itu kembali dilayangkan. Memecut Wang Gong Zhao. Di dalam kegelapan tampak dia dengan tepat melayangkan pecut dan mengenai nadi. Sekarang Wang Gong Zhao baru sadar kalau dia telah bertemu dengan seorang pesilat tangguh dunia persilatan. Babugan Chen Zhenggai merasa kaget dan berkata, gadis ini bisa menotok nadi dari jarak jauh, Wang Gong Zhao memiringkan badannya dan berusaha menghindari pecut ini. Dia berteriak, siapa kau, apakah kau tidak mengenalku, Jin Dao Wudi Wang Gong Zhao. Dia ingin dengan nama besarnya membuat gadis itu terkejut. Ternyata gadis ini sama sekali tidak mau tahu, dia membalikan tangannya dan memecut lagi. Gadis itu membentak, apakah kau pantas menanyakan identitasku. Tidak disangka gadis itu malah menjawab seperti itu. Hal ini membuat Wang Gong Zhao lebih marah lagi. Setelah berhasil menghih dari pecut itu, dia segera menyerang lagi dengan telapak tangannya. Tangannya memukul pantat kuda. Ilmu silat Jin Dao Wudi sangat tinggi, daya pukul telapak tangannya berbobot 200-300 kg. Kuda tidak akan bisa menahan kekuatan itu, kuda meringkik dan kaki depannya terangkat tinggi. Gadis itu berteriak, kau cari mati sambil bicara, dia turun dari kudanya. Pecut yang dipegangnya tampak dilambaikan sebagai pengganti pedang. Hanya dalam waktu singkat bayangan pecut memenuhi tempat itu. Pecut telah menotok tiga nadi Wang Gong Zhao. Wang Gong Zhao tidak menyangka kalau gadis itu bisa mengeluarkan jurus silat begitu hebat. Dia berteriak dan melengkungkankan badannya. Walaupun dia bisa menghindari jurus itu tapi Kero menghindarnya sangat memalukan. Gadis ini seperti bayangan yang terus menempel. Bayangan pecut datang lagi, Wang Gong Zhao hampir tidak bisa bertahan. Babu Gan Chen, Zheng Ge dan Cai Zhe Jin Wan Wei Souru melihat Wang Gong Zhao selama ini dianggap pahlawan terkenal tapi kalah di tangan seorang gadis. Karena sedang mabuk dan juga sama-sama menyimpan dendam, mereka bertiga mengeroyok gadis itu. Gadis itu tertawa dingin dan berkata, Tidak disangka, orang-orang di dunia persilatan Wang Yi dan Zheng Ge yang adalah orang tidak tahu malu, pecut itu sebentar dijadikan pecut sebentar dijadikan pedang. Walaupun mereka menyerang secara bertiga tetapi tetap tidak bisa mengalahkan gadis itu. Tiba-tiba dari ujung jalan tampak ada orang yang menunggang kuda sambil menyanyi. Suaranya terdengar begitu merdu. Begitu suara berhenti, kuda orang itu pun sudah berada di depan mereka. Walaupun gadis itu berilmu silat tinggi tapi tenaganya sedikit kurang. Apalagi dia bertarung dengan tiga pesilat tangguh. Tenaganya mulai terkuras tapi pecut yang dipegangnya bergerak lebih ganas lagi. Orang yang di atas kuda itu terkejut. Dia menghentikan kudanya. Orang itu tidak lain adalah Guzuo Piao yang sudah lama tidak tampak. Guzuo Piao duduk di atas sebuah batu besar. Dengan teliti dia memperhatikan semua jurus gadis itu. Tiba-tiba dia berteriak, berhenti. Jangan bertarung lagi. Kalian semua berada di satu kubu, tapi mereka berempat masih bertarung dengan serunya. Jangan terima kasih. Jangan terima kasih.